Ya Surabaya ini kan kalau kita ngomong daerah kota atau kabupaten, itu terbesar di Indonesia, bukan Jakarta. Kenapa? Karena... Jadi di partai ini saya digembleng, di partai ini saya besar, di partai ini saya dididik, sampai saya berdiri di podium ini bersama sahabat ganja. Penting sekali Mbak Anas, kalau ditanya arti penting kota Surabaya tentu penting sekali. Yang pertama... Halo, ketemu lagi di podcast Suara Ganjar, bersama saya Anastasia Putri yang selalu membahas tentang isu-isu terhangat seputar politik di tanah air. Sahabat Ganjar, kita tahu salah satu kota yang punya dampak signifikan dalam pemilihan Presiden kali ini adalah Surabaya, Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur ini digadang-gadang juga menjadi kunci kemenangan Pilpres 2024. Surabaya juga menjadi lumbung suara. Mengingat kita tahu bahwa Surabaya merupakan kota terbesar kedua setelah Jakarta. Lalu bagaimana peran penting Surabaya, Jawa Timur ini sebagai penentu Pilpres 2024, kita akan membahasnya dalam podcast kali ini dengan tema Dari Surabaya untuk Istana, Kota Pahlawan, dan Pemilihan Presiden. Dan spesial, pada kali ini ada dua narasumber yang luar biasa sudah hadir di studio podcast Suara Ganjar. Saya perkenalkan, dua narasumber saya yang hebat. Ada jauh-jauh nih dari Surabaya. Selamat sore, Pak... Saya bingung nih panggilnya Pak Wakil Wali Kota atau Cak Jini? Oke, Cak Jini merupakan beliau ini adalah Wakil Wali Kota Surabaya sekaligus politisi PDI Perjuangan. Dan Cak Jini juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD Surabaya. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Surabaya dua periode. Cak Jini, terima kasih banyak. Terima kasih, Pak Ana. Sampai di Jakarta dari Surabaya. Kapan nanti rencana pulang ke Surabaya? Besok pagi. Sebelum pulang kita mampu dulu ke DPP Jabat Ganjar. Terima kasih. Dan satu lagi saya perkenalkan juga narasumber yang tidak kalah luar biasa. Ini ada Mas Valesa Munabari, PSD. Beliau ini merupakan Dewan Penasihat Sahabat Ganjar. Beliau juga merupakan Dekan dari FISIP Universitas Bilih Luhur. Beliau ini juga merupakan Doktor Studi Asia Tenggara lulusan dari University of New South Wales. Luar biasa, kita tepuk tangan dulu ya. Luar biasa narasumber kita hari ini. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih, Cak Ji. Ini luar biasa ya. Kita tadi tahu bahwa sepakat Jawa Timur ini kunci kemenangan Pilpres 2024. Cak Ji juga tadi sudah sempat bilang bahwa sekarang pemilu nanti, pemilihnya adalah banyak didominasi oleh pemilih muda. Surabaya dengan pemilih mudanya. Seperti apa kondisinya sekarang? Ya, Surabaya ini kan kalau kita ngomong daerah kota atau kabupaten, itu terbesar di Indonesia, bukan Jakarta. Kenapa? Karena kalau Jakarta wali kota ini kan pembantu gubernur. Kalau di Surabaya kan pemilihan secara langsung dengan rakyat. Artinya daerah tingkat dua bahwa Surabaya adalah kota terbesar di Indonesia. Baik itu masalah penduduknya maupun masalah APBD dan PAD-nya. Itu ada kota terbesar. Makanya kalau Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur dan sebagai daerah informasi, segala informasi ada di Surabaya, kita mengakomodasi anak-anak muda itu dengan berbagai macam kegiatan, berbagai macam pilihan, berbagai macam kolaborasi. Kita beri suatu kebebasan, dalam arti kebebasan yang kiranya itu masih dalam norma keindonesiaan. Apakah saat ini pemilih mudanya di Jawa Timur sudah mulai melek politik begitu? Sangat melek politik. Di Surabaya itu ada Taruna Merah Putih dan itu anak-anak muda semuanya. Ada Panteng Muda Indonesia, juga anak-anak muda semuanya, termasuk Karang Tarunanya dan berbagai macam influencer maupun anak-anak stand-up komedi. Dan mereka sudah bisa kita ajak berkolaborasi. Oleh karena itu, meskipun saya yang kolonial, tapi jiwa kita jiwa anak-anak milenial. Jadi kita sangat akrab, sangat familiar dengan mereka-mereka itu. Makanya kita beri pengertian bahwa mereka harus bisa menentukan satu pilihan dan pilihan itu tentunya harus yang rasional, dan secara rasional mereka juga harus berpengalaman di pemerintahan. Nah ini setabat ganjar juga ada fakta menarik nih tentang Cak Ji. Beliau ini tahun 2021 mendapatkan penghargaan Man of the Year di Surabaya. Luar biasa tentunya banyak ide dan inovasi yang sudah ditularkan ya untuk kota Surabaya. Apa saja nih Pak konkretnya? Banyak sekali. Jadi kemarin waktu pandemi, kita merangkul anak-anak muda untuk melakukan satu pergerakan membantu bagi mereka-mereka yang terkena pandemi. Setelah pasca pandemi, mereka pun juga kita berdayakan untuk bisa membantu ekonomi kerakyatan, UMKM dan segala macamnya. Termasuk kita gandeng seluruh influencer yang ada di Surabaya, memberikan suatu pengertian-pengertian bahwa membangkitkan ekonomi itu dari segala sektor, dan kita harus merangkul semuanya. Pemerintah kota harus benar-benar men-support itu semuanya. Makanya di tahun kemarin maupun tahun ini kita tidak ada yang namanya proyek-proyek mercusuar, tapi kita lebih mementingkan untuk membantu perekonomian kerakyatan. Itu yang kita pentingkan. Supaya apa? Supaya nantinya masyarakat itu merasakan bahwa pemerintahan yang meneruskan era Burisma benar-benar meneruskan kebaikan dan untuk kemasalahan masyarakat. Oke, luar biasa. Nah, kalau Mas Walisnya melihat tadi, kita lihat Cak Aji ini sangat concern ya terhadap anak muda. Sahabat Ganjar ini juga isinya anak-anak muda ya. Nah, bagaimana sahabat Ganjar ini melihat kota Surabaya sebagai salah satu kunci kemenangan dalam Pilpres ini? Penting sekali, Mbak Anas. Kalau ditanya arti penting kota Surabaya, tentu penting sekali. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih nih sosok man of the year kita. Pak Wakil Wali Kota Surabaya, Cak Armuji, sudah berkenan hadir. Pak, ini enggak kaleng-kaleng, Mbak Anas. Man of the year, dapat penghargaan. Justru sahabat Ganjar akan belajar banyak bagaimana mengelola anak-anak muda di Surabaya ini. Tapi yang pasti, Mbak Anas, kakernas dua kami, DPP Sahabat Ganjar, diadakan di Surabaya. Itu bukan tanpa alasan. Artinya adalah bahwa ada beberapa pertimbangan, Mbak Anas, yang memang dijadikan kami sebagai patokan dan pertimbangan untuk mengeksekusi arah strategi. Yang pertama adalah bahwa memang secara elektoral, Jawa Timur sangat diperhatikan oleh kami dan juga saya yakin oleh para lawan-lawan Mbak Ganjar yang lain, bahwa Jawa Timur dan juga terutama Surabaya adalah lumbung suara kedua di level nasional setelah Jawa Tengah. Artinya kalau ada gium politik, ada asunsi bahwa kalau ingin menang jadi presiden Indonesia, maka dia harus menang di Jawa, itu betul ya faktanya. Dan itu kita tidak bisa nafikan bahwa memang Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur memiliki peran yang strategis, disamping secara elektoral jumlah DPT-nya besar disitu, disamping memang anak muda-anak mudanya juga sangat melek politik ya, Ca'ar Muji sangat semangat dalam berpolitik ya, untuk menyemarakkan pesta demokrasi di 2024 besok. Saya pikir justru ini sebuah kesempatan yang besar kami melihat dari DPP Sahabat Ganjar untuk jangan sampai kehilangan momentum untuk kita manfaatkan kegiatan-kegiatan positif di Surabaya khususnya dan juga di Jawa Timur pada khususnya, pada umumnya. Baik, kegiatan-kegiatan apa aja nih Mas yang boleh kita sharing ya, yang sudah dilakukan Sahabat Ganjar terutama di Surabaya? Banyak menarik Mbak Anas, tadi Ca'ar Muji kita sudah lihat ya, bersama Ca'ar Muji, Mbak Anas tadi kita selihat bareng-bareng dengan Ca'ar Muji, beberapa cuplikan video kegiatan-kegiatan Sahabat Ganjar, Mbak Anas bahwa memang kita sudah mengadakan kegiatan-kegiatan dari berbagai bidang, baik itu sosial, bantuan-bantuan untuk mereka-mereka yang membutuhkan, korban bencana, di bidang pendidikan kita juga ada, di bidang olahraga, di bidang ekonomi pemberdayaan UKM juga ada, kegiatan-kegiatan tersebut sudah rutin kita lakukan, jauh sebelum PDIP, Bu Ketum mendeklarasikan Pak Ganjar sebagai calon presiden Mbak Anas, artinya bahwa kegiatan kita beragam, dan kita ketika mengadakan kegiatan itu jauh loh Ca'ar Muji sebelum Bu Ketum mendeklarasikan, sebelum PDIP mendeklarasi, artinya apa? artinya bahwa kami bersyukur bahwa kemudian fakta adalah PDIP, Bu Ketum akhirnya kemudian memilih Pak Ganjar, artinya bahwa kita sama-sama memiliki keyakinan yang sama, dan keyakinannya betul, artinya apa yang kita perjuangkan itu juga menjadi aspirasi yang didengar oleh PDIP, itu kami sungguh senang sekali Mbak Anas, karena kami berangkat dari keyakinan yang sama, dari orang-orang yang yakin bahwa Pak Ganjar adalah sosok pemimpin Indonesia Potensial ke depan, tanpa kami tahu-menahu bahwa ini nantinya akan secara formal resmi didukung PDIP. Nah, artinya kita tetap berjuang, kita tunjukkan kepada kalayak umum, kepada publik bahwa Pak Ganjar punya prestasi, punya capaian, dan adalah sosok yang paling tepat untuk melanjutkan agenda-agenda positif yang sudah dicanangkan oleh Pak Presiden Jokowi di 2024, kita juga showcase-kan itu, tunjukkan ke PDIP, dan Alhamdulillah, puji Tuhannya, akhirnya PDIP juga akhirnya kemudian sepakat dengan itu, dan perjuangan belum selesai, belum selesai, masih 2022 sampai 14 Februari. Maksudnya banyak ya, godaan-godaannya. Nah, ini menarik juga ya kalau kita bicara Pak Ganjar, Pak Ganjar ini kan gubernur Jawa Tengah ya, pasti dikenal lebih dikenal di Jawa Tengahnya. Nah, kira-kira bagaimana masyarakat Surabaya ini memandang sosok Pak Ganjar ini? Jadi sebelum rame-rame masalah pilpres, Pak Ganjar ini kan juga sebagai bisa memahami sosok anak-anak muda. Kita lihat flower-nya aja ada berapa juta ya, dan itu memang sudah terakses oleh semua lapisan, baik itu lapisan yang mulai dari lapisan kolonial, milenial, jilinial, semuanya bisa mengakses dengan hal semacam itu. Karena dengan adanya media sosial yang mereka tampilkan, ini cukup menarik. Mereka orang gambel, gampang diajak ngomong, bahasanya bahasa kerakyatan, dan orang gampang mudeng untuk mencernanya. Gampang untuk bisa memahami apa yang mereka bicarakan. Itu yang disukai oleh masyarakat. Oke, jadi masyarakat Jawa Timur juga ternyata terpikat dengan sosok Pak Ganjar ini ya? Iya. Karena kedekatannya dengan anak muda. Kedekatan anak muda. Jalan aja Pak Ganjar di mana? Banyak yang nyapa sudah. Pola komunikasinya juga terlibat ya? Komunikasinya komunikasi kerakyatan. Nah, sing Opono E. Jadi nggak dibikin-bikin gitu loh. Nggak dibikin-bikin, Opono E apa adanya. Dan mereka ya orangnya... Dan Pak Ganjar merepresentasikan itu, Pak Ganjar. Nah, komunikasi sama anak muda, dia memahami. Oke. Memahami, sangat memahami gitu loh. Baik. Di antara mungkin yang lainnya lah. Cak Haji, kalau Cak Haji melihat tadi sahabat Ganjar, kita tahu ini ada Mas Wale sebagai dewan penasehat. Tentunya relawan-relawan ini ada banyak sekali ya di seluruh pelosok Indonesia. Nah, Cak Haji bagaimana melihat banyaknya relawan ini terhadap, dukungan terhadap Pak Ganjar ini? Jadi bertumbuh kembangnya relawan, mulai dari sahabat Ganjar maupun yang lainnya di seluruh Indonesia. Mari kita bersatu. Kita menyatukan visi, kita menyatukan misi, dan itu semua tujuannya untuk satu. Di tanggal 14 Februari 2004, kita menjadikan Pak Ganjar ini sebagai presiden. Dan dengan segala daya dan upaya kita, dengan kemampuan kita masing-masing, dengan cara kita masing-masing, semuanya kita hargai dan semuanya kita akumudir. Untuk bisa mempersatukan dalam satu suara nanti. Semuanya suaranya wungkul untuk Pak Ganjar. Cuman kadang-kadang ini nggak gampang ngomong seperti ini ya. Kadang-kadang ada konflik-konflik kecil gitu ya, yang membuat kemudian relawan ini tidak solid lagi. Belum lagi dinamika politik ini yang terus memanas, bahkan terus banyak yang geser kanan-kiri ya. Nah, ini bagaimana menciptakan soliditas di kubu atau di relawan sendiri ya, relawan Pak Ganjar ini? Jadi kalau kita ya, jadi kita memahami betul. Memang semua segmen itu berbeda-beda pikiran. Tetapi kalau kita istilah jawabnya, kalau orang itu diuwongno, mereka pasti akan menghargai kita. Jangan mereka itu mempunyai ide gagasan, terus dimentakan, dibanta. Jangan seperti itu. Diuwongno, ya tahu, ya tahu. Apa karepmu, ya tahu. Kalau itu memang kita mampu untuk bisa membantu, ya kita bantu. Nggak bisa membantu dengan tenaga, kita membantu dengan pikiran. Nggak bisa membantu dengan hal-hal yang lain, tapi mungkin dengan kelebihan yang dimiliki para relawan untuk menjelaskan kepada masyarakat, itulah yang harus kita lakukan. Nah, kalau Pak Soaresan, sahabat Ganjar ini isinya anak-anak muda. Kita tahu anak-anak muda sekarang itu ini ya, gampang galau gitu ya, gampang terpengaruh gitu. Nah, bagaimana cara menjaga soliditas di sahabat Ganjar sendiri? Ya, Mbak Anas, bagus sekali pertanyaannya. Sepakat ya, artinya bahwa justru, pertama, ada fenomena bahwa anak milenial sekarang gen Z gampang galau. Tapi juga anak gen Z ini punya keingin tahuan yang besar, mereka juga punya potensi untuk berpartisipasi dalam hal-hal kebaikan yang besar. Nah, karena ada sisi potensi positif tersebut, Mbak Anas, kita dari awal positioning DPP sahabat Ganjar berdiri, kami sudah tahu itu. Artinya bahwa selain fakta bahwa pemilih di 2024, salah satu yang terbesar adalah generasi Z, kemudian juga generasi milenial, dan kita fokus ke sana, dan juga di Rakernas kedua, Pak Ganjar juga hadir di situ, langsung memberikan arahan sahabat Ganjar untuk fokus yuk, kita rangkul generasi Z dan juga generasi milenial. Nah, terkait dengan pertanyaan Mbak Anas tadi, tentu bagaimana kita untuk merangkul mereka, kita penting merangkul dan yakinkan mereka bahwa anda-anda semua ini mereka haus, artinya gini, generasi Z itu adalah generasi yang mereka haus bukti ya. Jadi, mereka nggak suka kalau ada pemimpin yang cuma ngomong doang, yang nggak dibuktikan, ya kan. Nah, tepat saya pikir ya, Cap Armuji, dengan karakter Pak Ganjar yang memang tidak ngomong, yang nggak bertele-tele, ya dekat dengan mereka, ya apa adanya. Nah, justru itu pintu masuk buat kami, Mbak Anas, dan juga saya pikir juga relawan-relawan pendukung Pak Ganjar lain, artinya bahwa justru itu menjadi potensi yang, ayo kita gerakkan mereka, ayo kita adakan kegiatan bersama-sama mereka, untuk meyakinkan mereka bahwa, kalau anda butuh bukti, memang sosok yang memang bisa untuk membuktikan, apa namanya, aspirasi-aspirasi mereka, menelurkan kebaikan-kebaikan, ya Pak Ganjar. Iya. Cak, strategi pemenangan untuk pemilu 2024 ini juga tentunya gampang berubah ya, sesuai dengan dinamika politik yang terjadi. Nah, kira-kira bagaimana menghadapi strategi politik jelang, ya sudah mepet lagi nih waktunya ya, terutama kita juga belum tahu siapa pendamping dari Pak Ganjar nih. Nah, ini gimana nih, membuat relawan juga ikut terus mengkampanyekan, meskipun belum ada calon pendamping yang diumumkan. Jadi, sahabat Ganjar ini kan, di deklarasikan sudah ada sebelum ada deklarasi dari BDI Perjuangan. Tentunya mereka sudah merangkul dari berbagai macam komunitas yang ada, dan apalagi kalau mempunyai database-nya. Kita merangkul menyapa saja, jauh-jauh hari, orang-orang itu kalau bahasa Jawanya, kalau dipangku orang itu, mereka akan mengikuti kita. Disapa, diorangkan, ya tahu, terus mereka benar-benar bisa menjadi suatu, apa yang kita bicarakan menjadi daya tarik. Saya yakin itu sudah terbenam dalam benak pikirannya. Untuk merubah itu, mereka sedikit sekali dah prosentasenya. Prosentasenya akan sedikit sekali. Karena apa? Karena hal semacam itu, di event-event, baik itu pilkada, event-event kegiatan politik yang lainnya di Surabaya, kalau mereka berpikir secara rasional, tidak akan berubah. Saya yakin dengan apa yang sudah dilakukan Pak Ganjar juga kepada masyarakat dan jejak rekamnya juga sudah ada, mereka sudah punya pilihan sebenarnya. Tinggal kita nanti relawan semuanya, mematangkan daripada apa yang sudah Pak Ganjar lakukan. Kalau bicara militansi, PDIP memang juaranya sih, kalau itu nggak bisa kita bawangin lagi. Tapi, saya tahu bahwa kubu lawan juga semua, masing-masing pengen menang semua, ya. Itu lama di Jawa Timur, nih Pak. Nah, gimana ini cara strateginya, supaya benar-benar kuat, nih. Karena kita tahu, ini juga kubu-kubu lawan sudah mulai dikit-dikit, naik gitu ya suaranya. Nah, supaya menjaga suaranya itu jauh, jauh dibandingkan kubu-kubu lawan, apa strategi yang dilakukan? Mbak Ganjar sudah melakukan beberapa kali datang ke Surabaya. Kenapa sih ke Surabaya? Karena Surabaya ini kan tempat pusat segala informasi. karena ibu kota provinsi. Kan seperti itu. Apa yang dilakukan Pak Ganjar di Surabaya maupun di daerah kabupaten lainnya, itu nyampe ke daerah lainnya. Nyampe ke kebapuan, ke provinsi lainnya. Kenapa? Karena dengan begitu orang akan melihat. Loh, Pak Ganjar yang dulu dengan yang sekarang, itu sama, tidak ada bedanya. Artinya apa? Artinya, performa Pak Ganjar ya seperti itu, apa, no, eh gitu loh. Coba dilihat rekam jejaknya. Kalau kita kan sekarang sudah ada namanya sosial media. Ya, coba mulai tahun berapa sampai tahun berapa, Pak Ganjar seperti itu. Beda dengan cara yang lainnya. Mereka dengan di tahun-tahun politik, mereka membranding ya. Wah, semacam-macam ya. Joket-joket. Tapi Pak Ganjar, coba dilihat. Kita sekarang, bukan, kalau dulu, mungkin media itu cuma media konvensional, koran yang dibaca. Sekarang sudah enggak. Media sosial, berapa Pak Ganjar di jejak, jejak rekamnya, dilihat aja. Benar enggak masih seperti itu? Ceter seperti itu. Artinya, ya itulah pribadi Pak Ganjar. Rekam jejak penting, ya. Rekam jejaknya bisa dilihat. Nah, yang sekarang ini, kita berperang juga nih, Mas Malesa. Anak muda ini berperang dengan media sosial. Kita tahu ada TikTok, ada Reels gitu. Potongan-potongan video gitu, di edit sedemikian rupa, sehingga menggiring opini gitu. Nah, ini bagaimana strategi yang dilakukan oleh sahabat Ganjar, terutama, bagaimana melawan ada kekuatan-kekuatan di media sosial yang sifatnya mungkin ingin membuat rekam jejak Pak Ganjar ini yang tadinya sudah baik, jadi tidak baik nih. Pertanyaan yang relevan sekali, Mbak Anas. Menarik sekali. Ini bangganya kita dengan Pak Ganjar itu, Mbak Anas. Karena Pak Ganjar, saya pikir juga Caya Armuji tahu ya, di Rakernas juga itu Pak Ganjar memberikan highlight ya, bahwa Ayo, semuanya kita jangan kampanye negatif. Itu Pak Ganjar langsung, Mbak Anas yang bilang. Hindari hoax, hindari kampanye Black Campaign. Termasuk itu arahan yang jelas, instruksi untuk sahabat Ganjar. Artinya adalah bahwa beliau adalah orang yang sangat paham bahwa yuk kita hindari konflik-konflik yang nggak perlu yang memakan energi di pemilu yang kemarin. Kita ciptakan kondisi atmosfer di mana 2024 adalah pesta demokrasi yang menyenangkan semua orang yang adem, ayem gitu ya, Caya Armuji ya. Dan yang saya suka secara personalnya, saya pikir juga teman-teman sahabat Ganjar dengan karakter Pak Ganjar adalah itu beliau selalu tekankan Mbak Anas. Artinya bahwa kalau ada tim relawan yang mencoba untuk Black Campaign ke Capres Line atau apa, hoax, justru diperingatkan. Ini luar biasa saya pikir. Nah, bagaimana kemudian kita bisa memberikan edukasi secara positif edukasi politik yang positif adalah yuk kita ciptakan, kita buat konten-konten sosialisasi yang menarik, yang juga adem, yang juga menyejukkan mereka. Sehingga Gen Z dan generasi milenial bukannya justru tidak simpatik, tapi justru malah simpatik dengan konten-konten yang adem seperti itu, Mbak Ana. Iya, konten-konten yang adem nih kalau Surabaya bisa bikin yang adem nggak? Atau kan kalau pasti lah. Ini bagaimana nih Surabaya, sekali lagi kita bicara Surabaya adalah kunci kemenangan Pilpres 2024. Jadi Surabaya itu yang panas itu cuma udaranya panas. Tapi orangnya ada madu semua. Ngomong di depan kalau iya-iya, kalau nggak, nggak, kan begitu. Itu orang-orang Surabaya seperti itu. Tapi terkenal boneknya juga ya. Bonek sekarang udah bagus-bagus. Oh, udah bagus-bagus. Udah bagus semua. Kampanye di sosial medianya seperti apa nih? Terutama di Surabaya sendiri. Apakah sudah terliterasi dengan baik kampanye di media sosial? Kita sangat meliterasi kampanye di media sosial. Jadi, kita memang tidak mau membuat cara-cara yang brutal. Tetapi dengan cara-cara yang simpatik, cara-cara kerja, cara-cara seperti apa yang dilakukan anak muda berkolaborasi dengan siapa saja. Itu yang kita lakukan. Makanya itu mewakili anak-anak muda kira-kira kolaborasi sama anak-anak influencer, anak-anak stand-up comedy, sama pedagang kaki lima. Semua kita saja. Itu sudah mewakili dari mereka semua. Dan itu mencerminkan bahwa kita itu kerja untuk melanjutkan kebaikan Pak Jokowi dan yaitu Pak Ganjar Ranowo. Kalau isu yang apa ya? Isu yang berkembang di Surabaya saat ini apa ini? Cak Muji? Jadi saya kira tidak ada isu-isu yang terlalu sensitif atau tidak ada isu-isu yang terlalu apa ya? Karena masyarakat kita di Surabaya pun itu jarang melakukan hal-hal semacam itu. Jadi kita tidak menemui hal-hal semacam itu. Yang temunya itu dari Jakarta semua itu. Ya konten-konten kreatornya Pak, bagaimana ini? Kita tadi saya mungkin Bapak juga punya TikTok kan? Tiktok. Pernah nggak Bapak ketika scroll tiba-tiba muncul tentang kampanye negatif tentang Pak Ganjar? Adalah. Apa yang Bapak lakukan ketika itu muncul dalam beranda? Ya kita ngomong bahwa itu adalah potongan video. Kalau lebih jelasnya coba dilihat di Youtube-nya. Gitu aja jelas. Lebih jelas kan begitu. Karena potongan-potongan itu kan mereka memotong daripada Youtube yang mungkin dari podcast-nya dari apanya kan begitu. Kalau ingin jelas-jelas lihat aja di Youtubenya. Masalahnya sekarang anak muda itu sukanya yang potongan-potongan itu. Males mereka kan dekat tadi budaya instan membentuk anak muda kita sekarang jadi ingin sesuatu yang instan. Nah bagaimana kita apa ya kita menghapus stigma yang seperti ini? Jadi yang kalau jadi kita pernah melakukan seperti itu. Jadi kita pernah diserang-serang kita ngomong kalau pengen jelasnya lihat di Youtube. Kalau gak mau berarti kamu adalah seorang baser. Digitukan aja udah. Oh iyalah. Baratnya kamu seorang baser. Simple aja. Kalau gak mau lihat berkelanjutan di Youtube ya kamu baser. Itu aja. Iya, simpel. Sangat menarik. Itu juga kita reaksional dan emosional. Betul. Apalagi ini kota pahlawan ya jadi kita harus banyak nih pahlawan-pahlawan digital nih sekarang kita bicaranya karena sekarang berperangnya gak cuman di apa di secara off air tetapi juga melalui media sosial luar biasa. Nah kira-kira kerjasama apa yang bisa dikolaborasikan antara sahabat Ganjar dengan Cak Muji untuk kemenangan di Jawa Timur? Ya semua apalah yang nanti kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan sahabat Ganjar terutama di Surabaya kita akan men-support penuh. Support penuh? Iya. Mas Malesa? Karena tujuannya sama ya tahu untuk kemenangan ya tentu ini sebuah sinyal yang sangat positif kami terima kasih sekali Cak Muji sudah mengajak kami untuk kembali ke sana kalau ada kegiatan-kegiatan kami izin ya Pak ya kami kangen rawon ya Pak mohon izin nanti ditraktir rawon Pak rawon setan kegiatan yang cukup efektif untuk anak muda dalam rangka kampanye apa sekarang Cak Muji di Surabaya ini? Anak muda itu kan diajak yang simple-simple nggak usah terlalu banyak yang protokoler macam-macam lah gitu kalau kita ngomong ajak nyanyi-nyanyi ajak apalah ngomong apa mereka sudah seneng kok misalnya sekarang ada kegiatan apa Mobile Legends itu kan lagi lagi ngeteran-ngeteran ya ya sudah bikin aja kegiatan yang simple-simple itu aja mereka sudah mau menerima kalau kita bisa mengikuti seperti itu berarti masuk pada dalam pikiran mereka ini satu satu komunitas anggap bagi mereka ini satu komunitas mereka jadi mau nggak mau Cak Muji juga ngikutin ya harus mengikutin tren ya ngikutin ngikutin semuanya ikut podcast ikut tiktok juga jadi kita harus punya semua media sosial sahabat gancar saat ini apa saja ya sudah dimiliki sudah semuanya mbak Aras bisa sebutkan podcast juga punya tiktok punya podcast punya dua malah oke itu mana yang paling efektif untuk strategi kampanye bagi anak muda semuanya saya pikir ya mbak Anas ya artinya kita tidak bisa terlalu percaya diri bahwa satu itu lebih efektif daripada yang lain nah oleh sebab itu mbak Anas dan juga Cak Armuji memang relawan tadi sempat disinggung bahwa relawan ada segmen-segmennya tapi untuk sahabat gancar memang kita merangkul semua kalangan segmen tanpa untuk menafikan bahwa memang ada prioritas di situ yaitu generasi Z dan juga generasi milenial oke baik terakhir Cak Muji boleh berikan kira-kira semangat nih untuk para relawan terutama untuk para sahabat gancar kita ya untuk semua relawan yang ada di Indonesia pada umumnya dan tentunya relawan ini mereka rela tanpa dibayar dan mereka mengabdikan dirinya menghibahkan dirinya untuk bisa pemenangan Pak Ganjar Pranowo terutama sahabat gancar berilah contoh kepada relawan-relawan yang lainnya rangkul semua komunitas yang ada tanpa membedakan dan tanpa memberikan sesuatu hal yang kiranya itu menjadi mereka itu ragu berilah keyakinan kepada mereka supaya mereka percaya pada Pak Ganjar Pranowo jangan sedikit pun ragu jangan sedikit pun ragu dan jangan lelah juga jangan lelah untuk bisa menyapa masyarakat baik kalau Pak Falesa Mas Falesa silahkan sama sih sepertinya dengan Pak Armuji yang penting jangan sampai lelah jangan sampai mengalami demotivasi kalau demotivasi kita renungkan sejenak dan kembali lagi untuk termotivasi dan ini pas sekali Mbak Anas kita ketambahan motivasi lagi dengan kedatangan Cah Armuji mudah-mudahan lebih meningkat lagi ke depan dalam menyapa masyarakat baik terima kasih di tunggu dan di kegiatan selanjutnya Pak Armuji dan terima kasih sudah hadir sekali lagi di podcast Suara Ganjar Mas Falesa terima kasih baik itu tadi podcast Suara Ganjar kali ini terima kasih sudah menyaksikan podcast Ganjar hari ini sampai ketemu di podcast selanjutnya saya Anastasia Putri sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih luar biasa kalau sama kamu itu auranya selamat menikmati